Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi pada video tutorial seputar jaringan mikrotik pada video kali ini saya akan coba melakukan sebuah konfigurasi mikrotik dengan bermodalkan chat CPT jadi disini saya sudah bertanya ya kepada chat CPT kurang lebih berikan list konfigurasi mikrotik terpopuler selain fitur wireless kenapa saya tidak pakai fitur wireless karena nanti saya akan melakukan konfigurasinya menggunakan lab simulasi vnet jadi kalau vnet lab itu kan memang tidak punya fitur wireless beda saya menggunakan dengan real device jadi pada video kali ini kita akan lebih menggunakan tool simulasi jadi saya tidak menggunakan fitur wireless terus disini dari chat CPT dia kasih sekitar 11 list ya 11 list yang sering dipakai yaitu terpopuler yang pertama ada konfigurasi dasar rutan mikrotik ada konfigurasi firewall konfigurasi bandwidth management vvn configuration hotspot node balance dan developer mandatory dan logging ada villain configuration user management gos advanced routing oke jadi kurang lebih ada 11 materi atau 11 konfigurasi terpopuler yang ada di mikrotik yang mungkin menurut chat CPT ini paling banyak diterapin gitu nah disini saya akan coba melakukan sebuah konfigurasi dasar mikrotik di poin 1 nih jadi konfigurasi dasar mikrotik nanti kita minta sama chat CPT ini dibuatkan modul tutorialnya beserta topologinya untuk menjadi bahan praktik disini disini saya sudah bertanya juga ya ini typo tapi chat CPT cerdas dia bisa paham maksud saya jadi disini saya bikin from itu berikan modul tutorial untuk poin 1 poin 1 dimana poin 1 tuh ini jadi saya setelah bertanya langsung saya bikin pertanyaan lagi disini untuk chat CPT nya berikan modul tutorial untuk poin 1 lengkap dengan detail penjelasan dan topologinya sebagai bahan praktik simulasi lab jaringan jadi disini chat CPT menjawab pertanyaan saya diberikan informasi berikut modul konfigurasi dasar ruter mikrotik dijelasin juga tujuannya memahami dan mempraktikkan konfigurasi dasar pada ruter mikrotik termasuk setting IP address gateway DNS dan DHCP server untuk topologinya karena di chat CPT ini gak bisa gambar jadi topologinya berbentuk kayak skrip gini sebenarnya topologi jadi kalau teman-teman lihat disini ada internet disini ada ruter mikrotik terus disini ada klien oke kalau kita pahamin sedikit disini untuk IP mikrotik ya mikrotik itu itu dapet IP dia DHCP client ya coba kita cek kita baca pelan-pelan dulu disini pertama koneksikan PC ke ruter mikrotik oke ini terus hubungkan PC ke salah satu port ethernet mikrotik misal ether2 oke jadi dari PC ke mikrotik itu via ether2 terus akses mikrotik dengan winbox buka aplikasi winbox terus klik tombol apa ini untuk mencari router klik 2 kali pada router yang terdeteksi dan masukkan username password oke jadi disini konfigurasinya via winbox oke sampai sini masih masuk kalau saya lihat kemudian ketiga itu masuk ke menu IP address kita klik tambah menambahkan IP address oke jadi IP yang ini itu dia itu IP untuk ether2 ya oke ether2 berarti IP untuk klien selanjutnya masuk setting gateway dan DNS masuk ke IP root ditambah destination ke default root masukkan gateway IP disini misalnya 0.1 oke berarti ini nanti si routernya ke internet kalau dari sini itu dia berarti DHCP klien jadi langsung obtain IP ke ISP tapi tidak dijelasin disini oke tidak masalah lanjut terus disini masukkan IP DNS ini berarti masuk ke settingan mikrotiknya di bagian DNS lanjut DHCP server nah disini caranya manual masuk ke DHCP setup oh sorry tidak ini dia pakai setup ini otomatis interface interface nya di next scoop nya ini terus gateway nya betul ini list IP nya disini DNS server oke topologi keterangan nah ini dijelasin sama dia keterangannya dari PC klien DHCP ke router mikrotik itu IP 1.1 ke internet IP nya eh terus lalu ke internet PC klien akan mendapatkan IP address dari DHCP server yang dikonfigurasikan pada router mikrotik oke router mikrotik berfungsi sebagai gateway dengan IP ini oke internet terhubung melalui gateway yang sudah dikonfigurasikan pada mikrotik untuk verifikasinya berarti cek IP address pada PC klien pasti nanti IP nya dapat segmen ini ya berarti terus ping gateway dari PC klien long looping internet oke sampai sini masuk sih harusnya setting nya kita coba ya disini penutupnya dengan mengikuti modul ini anda telah berhasil mengkonfigurasi pengaturan dasar pada router mikrotik termasuk setting IP address gateway DNS dan DHCP server konfigurasi ini merupakan dasar penting dalam membangun dan mengelola jaringan yang lebih kompleks oke kayaknya langsung aja kita buat topologi nya disini saya menggunakan simulasi pinet lab kalau bagi teman-teman disini yang belum familiar sama pinet lab nanti bisa dicoba-coba aja browsing atau cari video tutorial di youtube terkait cara install pinet lab yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan banyak kok di youtube itu oke selanjutnya taruh saya buat edit nol aja supaya teman-teman enak oke saya ulangin aja oke ini saya dilet-letin yes oke jadi sebelumnya di pinet lab itu kita by default kita itu gak ada ini gak ada fitur yang mikrotik router OS sama docker.io jadi nanti teman-teman itu harus upload manual mungkin seandainya memungkinkan nanti saya akan coba buatkan video uploadnya gimana cara install sama uploadnya tapi untuk saat ini teman-teman bisa coba parada cara-cara sendiri oke pertama-tama saya masuk ke network dulu saya pilih cloudnet nah ini yang akan menjadi sumber internet saya namain disini internet oke ini jadi internetnya nah terus node-nya mikrotik saya pilih versi 7 6 disini ada dua versi ya saya import jadi ada versi 6 sampai versi 7 kita pilih versi 7 aja nah ini mikrotik lalu di bagian kemo topologi nya dihapus aja kemudian di save nah ini udah ada biar enak topologi nya kita samakan aja ya topologi nya kan disini sebelah kanan internet mikrotik baru klien oke sebenarnya saya kalau buat topologi itu kayak gini ya internet mikrotik klien tapi biar teman-teman gak bingung saya samakan aja oke setelah ini udah selesai saya tambahin satu node lagi untuk virtual pc di save oke disini virtual pc oke kalau lihat dari topologi nya dari mikrotik itu connect ke ether 1 yang ke arah internet ini ether 1 lalu mikrotik ether 2 itu connect ke pc nah ether 2 pc nya ether 0 oke kemudian ipc ini mikrotik itu nanti 1.1 berarti kesini dia random ya nanti kita request di hcp klien aja ip nya oke hidupkan dulu mikrotik nya saya hidupkan juga pc nya kita tunggu beberapa saat kita coba running dulu oke ini udah aktif ya coba kita tes dulu oh yes default nya itu dia admin tanpa password default nya nah karena versi 7 versi 6 9 49 atau berapa itu kayaknya dia sekarang ketika masuk itu harus ubah password kita buat password baru aja nah ini udah oke biar gampang teman teman familiar saya coba setting nya via winbox aja ya disini saya udah ada winbox coba kita refresh semoga ke detect ya kalau gak ke detect berarti saya harus request di hcp klien dulu oke disini saya pake linux ya kita coba close dulu deh karena khas os saya linux jadi agak ini coba kita oke ke detect gak oke disini masih belum ada ke detect detect ya untuk mikrotik nya saya coba lanjut dari sini aja dulu oke cek di bagian ip address print oke kita close dulu ya kalau simulasi kayak gini ya teman teman dia kadang kadang harus di close dibuka lagi nah ini dia mental nih oke oke disini udah coba ip address print nah disini sebenernya dari si mikrotik tuh udah dapet ip ya ini dapet ip 10 10 137.68 kalau kita cek udah dapet ip dan mikrotik harusnya udah bisa internetan karena dia udah di hcpc otomatis nah ini udah bisa internetan juga oke kalau kita cek disini dia udah ke detect ini dia karena modelnya nat ya nah gak masuk kalau coba kita ping dari host check ip kita coba ping dari host dapet enggak ipnya berapa ping 10 3 1 3 7 6 8 time to break set oke dia enggak mau ya kalau kita coba sini 10 0 1 3 7 bener kan tadi ipnya 10 0 1 3 7 6 8 enggak mau oke berarti kita konfignya enggak dari winbox dulu nanti mungkin saya akan cari cara bisa pakai winbox tapi sebelumnya tadi saya coba mode bridge ya disini enggak jalan ya untuk internetnya jadi makanya saya pakai modenya nut disini dapet ip 10 3 harusnya sih dapet ip 192 biar supaya bisa ke detect di bagian sini mungkin nanti coba deh saya coba tes lagi ini masih belum ya oke oke barusan sempat saya coba juga menggunakan vm ya untuk remote view winbox belum bisa berarti nanti mungkin kedepannya kita akan coba pakai ip bridge ya ini dia pakai ip nut oke kita coba langsung config aja pakai cara manual disini ya tadi kan dia udah dapet ip nih kita cek di bagian sini nah ini dia jadi ini udah selesai berarti kita nambahin ip disini nambahin ip buat etap 2 kita coba ya berarti masuk ke sorry disini ip address add address 192.168 1.1 slash 24 interface ether 2 nah ini ini kalau scriptnya kayak gini ya teman-teman tinggal enter coba kita pastiin lagi ip address print nah disini udah ada ipnya sesuai sama disini di ipnya 1.1.124 untuk enter 2 lanjut disini kita bikin default route default route yang arahnya ke ipnya si gateway kita cek dulu ip gatewaynya dia gatewaynya dia itu kalau lihat disini coba ip root print harusnya dia udah dapetin dynamic nah ini dia ya jadi kita gak perlu menambahin lagi sebenarnya kalau kita menambahin bisa aja manual tapi dia udah dapet dynamic disini ya oke jadi untuk langkah ini udah gak perlu langkah point ini terus nah di bagian DNS juga dia sebenarnya dapet dynamic juga kalau kita cek disini masuk ke bagian sini ip DNS print nah temen-temen bisa dapet disini ya dia dynamic servernya dapet disini ipc gatewaynya jadi DNS ya terus gimana kalau kita mau setting tinggal setting aja sih ikutin yang ada disini masuk ke ip DNS masuk ke server langsung upload oke kita coba kalau mungkin temen-temen penasaran ya ip DNS server sorry kalau kita ini add server ip DNS oke disini ada set ada ada set set 192 berapa ini set server nah ini 10 0 1 3 7 oh sorry set server ini berarti ini ya kita masukin ip google oke habis itu apalagi gak ada print aja set server oke oke langsung gini doang ip dns print cek nah ini ada dua ip ya yang ip88 google ip137 ini punya si internet si modem internet set oke lanjut terakhir kita setting dhcp server untuk dhcp server untuk dhcp server dengan ip ini ya kita coba ip dhcp server setup nah interface nya masukin ether2 ini di next aja di next aja di next aja di next oke ini harusnya sudah selesai kita cek lagi di bagian sini lanjut ke pc client akan mendapatkan ip dhcp server oke nanti kita coba cek terus kita ping dari mikrotik lanjut disini berarti masuk ke pc client nya ini pc client double click ip dhcp harusnya dia dapat ip oke disini dapet ip 192 168 1.254 udah dapet ip kita coba tes ping google.com dari si pc nya weh goodbye kita reconnect deh kok cek goodbye aku bawa dulu oke home kenapa ini disconnect disconnect oke coba kita tes dari mikrotik oke dari mikrotik anak kendala kita coba sekarang dari pc you have been disconnect kenapa kita disconnect di virtual pc nya hmm coba saya hapus dulu aja kalau enggak saya klik ini di klik kanan di bagian web oke terus kita running lagi ip dhcp dhcp oke udah dapet ip kita coba ping google.com es load load menarik dia itu enggak mau ping ke domain aneh coba kita ping ke ini aja kita log dulu kita ini terus klik di bagian sini enggak ada ya oke kita running lagi ip dia jp oke kita coba ping ke google cuman enggak ada main ya aneh google.com tapi pakai 88 dia enggak mau coba kita pika gateway nya nah gitu yang mau dia yang salah kita coba cek di bagian mikrotik nya oke di mikrotik itu di bagian ip di hcp server hmm oke ip pull kita cek print ip nya bener ip root print bener enggak ada bentuk kalau saya lihat disini harusnya aman dari cpc ini mikrotik ping dia time out kok ip di hcp di hcp di hcp nah ini udah kelihatan gitunya ya harusnya nih harusnya bisa ah tembus tinggal cache kayaknya tadi tadi oke itu bisa tapi dia enggak mau sebentar kita coba aneh ini sedikit ya baik kita lanjut setelah menganalisa ternyata saya baru ingat ya jadi kenapa si pc ini dianggap bisa ke internet karena memang ada proses snap disini network address translation di bagian sini gpt dia enggak dijelasin ya enggak dijelasin makanya saya tadi sempat kesulitan ya apa yang kurang ya nah inilah teman-teman jadi kita tuh enggak boleh percaya sama ai ya jadi dari konfigurasi ini sepertinya goalnya kan si pc ini kan bisa ke internet kan ya goalnya disini nah tapi disini kalau kita perhatiin dia tuh enggak ada settingan nah sampai kapanpun teman-teman enggak akan bisa ke internet kalau ada settingan disini ya karena hanya kebaca lokal aja si mikrotik enggak bisa transkrut ke internet oke lanjut ya saya setting disini perlu ingat saya ternyata ada settingan kita ini aja enggak ke dalam pada ya oke masuk ke mikrotiknya dulu disini kalau kita cek lagi ping google .com di mikrotik udah tembus oke udah tembus ya cek ip root print juga udah tembus udah ada nah disini setting up ip firewall nap add chainnya itu src nat out out interface nya itu pilih ether1 actionnya itu mas curate enter oke sampai sini sih harusnya si pc klien udah bisa internetan kita coba masuk lagi di pc klien oh sorry mikrofonnya ternyata geser oke masuk ke pc klien disini ping google.com des nah udah bisa resolve kan oke tadi jadi kendalanya itu ada di kurangnya konfigurasi NAT naitu translation pada sisi mikrotik ya ini pembelajaran buat kita semua bahwa apa yang dikerjakan AI khususnya di chat GPT ini enggak selalu 100% sama ya dari 100 mungkin sekitar 70% working fine lah untuk konfigurasinya tapi memang ada yang kurang ya disini itu dengan goal nya dia itu pingka internet itu bisa tapi mereka disini dia tidak mencantumkan konfigurasi NAT oke dari saya cukup sampai disini aja nanti kita akan coba lanjut lanjut ke video tutorial berikutnya dengan konfigurasi firewall jadi teman teman kalau yang mau belajar mikrotik boleh banget dicoba coba dari sini tapi jangan tolong jangan pelamat atau mentah belajar dari sumber lain juga bisa belajar dari channel youtube ini atau juga bisa ngomongi saya langsung kalau memang seandainya kita berminat untuk mendalami mikrotik lebih jauh lagi oke sampai sini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih